Pemalakan terhadap pengemudi truk kerap terjadi di jalanan Indonesia Bukan cuma beraksi di tempat sepi, sekarang pemalak berani melakukan aksinya di siang hari Seperti video yang diunggak akun Romansa Super Truk di Instagram terlihat pemalak yang naik ke bagian kabin truk Pengemudi mengaku telah dirampas sapinya oleh pemalak di daerah Lampu Merah, Kelapa Gading, Jakarta Menanggapi kejadian seperti ini, Sony Susmana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia SDJI mengatakan Para pemalak ini memang menyasar sopir truk yang membawa memuatan dan kaca terbuka Menurut Sony, pengemudi berhak mendapatkan jaminan keselamatan saat sedang di jalan raya Cuma petugas yang bisa diandalkan untuk memberikan rasa aman pada pengguna jalan Lalu untuk mengurangi risiko kejadian pemalakan, sopir sebaiknya menutup kaca Kemudian kalau ada aksi pemalakan, rekam dengan HP dan tidak usah diladeni Menghindari aksi agresif dari pemalak Terakhir, sebatas mempunyai kelakson panjang saat dijarah dan jangan ambil risiko untuk melawan Segera laporkan ke polisi terdekat, ucap Sony Kemudian untuk mengusaha barang atau pengemudi, bisa sediakan gas air mata sebagai upaya membela diri Jadi sebelum terjadi perampasan, pengemudi bisa melumpuhkan pelaku Kenapa aja bang? HP bang, HP 2 HP 2 anggota mana? SD Jakarta Jakarta ya, Jakarta mana? Kepala tempatu aja bang Siap, siap